Halo teman-teman ASN, kembali berjumpa dengan saya di kanal Youtube Asep Sopya Network Sebuah saluran tentang asuransi bisnis, investasi, dan keuangan secara umum Mulai saat ini, saya akan memanggil para pengunjung ke Youtube saya ini dengan istilah teman-teman ASN Jangan GR dulu ya, ASN ini bukan artinya aparatur sipil negara, pekerjaan impian banyak orang Indonesia Bukan ya, tapi ASN itu Asep Sopya Network, nama kanal Youtube saya Jadi semua yang mampir ke Youtube saya, ya saya sapa sebagai teman ya Walaupun misalnya mereka itu ada komentar yang tidak setuju atau mengkritik saya, tidak masalah ya Jadi tidak ada istilah hater disini ya Saya berusaha agar semua orang yang mampir ke Youtube saya menjadi teman ASN Dan bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya Nah, apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Ya, tadi pagi ya, saya mendapat konfirmasi bahwa salah satu robot trading yang populer ya, akhir-akhir ini Itu mengalami skam atau penipuan atau tumbang ya Jadi, positif skam Robot apa? Namanya Mark AI Atau Mark AI Atau Mas Al ya Mungkin lebih simpelnya seperti itu Karena tulisannya mirip ya, Mas Al Maaf nih, Mas Al ya Apa benar? Sudah tumbang? Sudah skam? Ya, menurut pelakunya ya, menurut member-membernya sendiri ya Positif seperti itu Nanti saya tunjukkan ya Pada tanggal 1 Oktober 2021 yang lalu ya Sekitar 2 minggu yang lalu Saya pernah membuat video singkat atau shot ya Tentang Mark AI ini Ini kanal Youtube saya Asep Sopya Network Nah, videonya ini dia Mark AI Money Game Berkedok Robot Trading Jadi, dari judulnya saja ini Saya sudah memastikan ya Bahwa Mark AI ini adalah Money Game atau Ponzi Tidak ragu lagi Nah, walaupun alasan yang dikemukakan di video ini Ya, hanya satu sebenarnya Yaitu Bahwa Mark AI ini Memberikan iming-iming keuntungan yang terlalu besar Nah, ini dia Titik krusial ada di janji profitnya Yaitu 1,65% per hari Konsisten di atas 1% Nah, saya terus terang Tidak percaya ya Ada Bisnis atau investasi ya Yang Dimana member itu cukup diam saja Itu bisa memberikan Profit di atas 1% per hari Tidak mungkin ada di dunia ini Kalau sesekali mungkin saja Tapi konsisten di atas 1% itu Bagi saya tidak mungkin Saya tidak percaya Jadi, uang yang diterima oleh member Ya, sebagai keuntungan Atau profit Itu pasti bukan dari real trading Bukan dari trading yang beneran Tapi diambil Oleh si broker itu Dari member yang join belakangan Dan si member ini Tidak harus member yang direkrut oleh Si member yang duluan Jadi, bisa dari member yang mana saja Pokoknya Terserah broker itu Muter uang Ke siapa saja Ini namanya juga permainan uang ya Jadi, hanya ya Bagi saya ya Hanya dengan Iming-iming profit Di atas 1% per hari Itu bagi saya sudah cukup Untuk menjadikannya money game Ya, jika Iming-iming ini konsisten Di video pendek ini Saya tidak membahas ya Mengenai brokernya Legalitasnya Dan lain-lain Itu sampingan saja lah Menurut saya Dan memang biasanya sih Kalau money game itu Legalitasnya juga Diragukan Tidak jelas ya Mungkin mereka menunjukkan izin kepada Orang-orang yang mau direkrut ya Kepada member Tapi Ya, itu izin-izinan saja Antara Legalitas dengan yang dikerjakan Biasanya berbeda ya Izinnya jualan A Yang dikerjakan ya ternyata adalah Membuka paket-paket investasi Nah, video saya ini ditonton oleh 2 ribuan orang ya Bagi channel saya yang masih kecil ini Ya, ini lumayan bagi saya ya Dan memang kalau membahas Topik-topik yang kontroversial Itu pengunjungnya biasanya banyak Gitu ya Sehingga dari sini Kadang ada orang menuduh saya Demi konten Ya, saya tidak menolak ya Jika dikatakan demi konten Tidak keberatan Dan itu kan Apa salahnya ya Sah-sah saja Yang penting gini Saya berusaha membuat konten itu Yang bermanfaat Untuk para pengunjung Untuk masyarakat Dalam hal kanal saya Tentang keuangan ya Mengedukasi masyarakat Tentang Soal-soal keuangan Secara benar ya Tentunya menurut perspektif saya Oke Dan video saya ini Banyak juga ya Komentarnya Lumayan banyak Untuk ukuran channel saya ya Ini Ada yang setuju Bahwa ini money game ya Lalu Nah ini ya Sembilan minit yang lalu Sekarang terbukti Terima kasih Kalau robot hanya bisa digunakan Di satu broker saja Berarti yang main brokernya Nah ya betul itu Saya sih tidak bahas di videonya ya Dia mengperkuat ya Apa yang saya sampaikan Nah ini ada yang marah ini Oke Dan seterusnya ya Banyak komentar Ada lagi ini Dari Usef Kurnia Bikin review boleh saja bro Asal berdasar pengalaman Dan penelitian Jangan berdasar spekulasi Nah saya jawab bahwa Berdasarkan pengalaman ya Dari money game Money game sebelumnya AI ini polanya mirip Dengan money game yang sebelum-sebelumnya ya Cuma beda kemasan saja Yaitu yang ini robot trading Kalau yang sebelum-sebelumnya Ada yang nonton video ya kan Ada yang bisnis Daging Sapi ya Ada yang kooperasi apa gitu ya Ada yang Tidak ada kemasan sama sekali Seperti Dove ya Dream for Trot ya Orang suka memplesetkan Kemudian Ya banyak lagi ya Oke Jadi Per hari ini ya 18 Oktober 2021 Mark AI itu Positive Scam Ya Dan sebetulnya Sejak dari tanggal 15 Ya Para member Mark AI ini sudah Cemas Sudah panik Sudah khawatir Kenapa? Karena Dari hari Jumat itu Tanggal 15 Oktober Mereka sudah tidak bisa Withdraw Atau tarik dana Dan ada juga Video yang beredar ya Mengenai kantor Mark AI yang Tutup dan kosong Melompong Bahkan Bukan hanya Karayawannya yang tidak ada Tapi Barang-barang di dalamnya pun Tidak ada ya Komputer-komputernya Sudah diangkut semua Nah jelas ya Ini alamat ya Petanda yang Sangat nyata Dan Mengenai Skemnya Mark AI Ini saya Dapatkan dari Nah dari Channel lain ya Yang dia merupakan Member dari Mark AI Ini ada Channelnya Ferry Kristianto Dia ini Member Mark AI Tapi Ya Beliau ini Seorang Pemain yang Sudah berpengalaman Sekali ya Kehilangan uang Beberapa ribu dolar Bagi dia Tak masalah Gitu ya Jadi Dia mengungkapkan Beberapa pelajaran penting Dari Skemnya Mark AI Ini dia Kata dia ini Pertanggal 18 Oktober 2021 Mark AI Sudah resmi Skem Nah Kalau sudah Membernya yang Menyatakan Ya sudah ya Dan ada lagi Di Channel yang lain Nah ini ya Ada di Info business Dia ini juga Member Mark AI Tuh Video shot Yang paling atas ini Read Mark AI Internasional Juga ada Petisi untuk Mark AI Saya tertarik ya Dengan petisinya ini Makanya saya buka Kemudian Petisinya ini ada di Change.org Sebelum ke petisi ya Saya akan melihat lagi Bukti lain bahwa Mark AI ini sudah Skem Nah ini ada di Web Resminya Mark AI ya Tuh Ada error 504 Oke Selanjutnya Kita lihat ya Petisinya Ada di Change.org Saya Cari ya Mark AI Nah Ini dia ada Petisi yang dibuat oleh Member Mark AI Yang dirugikan ya Tentunya Petisinya berbunyi Tangkap dan usut Tuntas penipuan Aplikasi robot Crypto Mark AI Petisi ini telah Ditanda tangani 7.300an orang ya Mungkin ini gambar Pimpinan Mark AI ya Dikatakan disini Milyaran rupiah Dana member Aplikasi trading Crypto Robot Mark AI Telah dibawa kabur Oleh pimpinan PT Teknologi Investasi Indonesia Ini yang punya Nama PT Pertinya Mark AI ya Pada hari Jumat 15.10.2021 Mark AI Menghentikan deposit Maupun penarikan Setelah salah satu Platform trading Sunton Melakukan Skem ya Atau penipuan Yang membuat Member Mark AI Melakukan penarikan Besar-besaran Dikarenakan Kekhawatiran Kejadian disunton Akan terjadi Di Mark AI Pada perjanjian awal Mark AI Tidak akan membatasi Maupun waktu Untuk deposit Dan penarikan Melalui aplikasinya Oke dan seterusnya ya Silahkan dibaca sendiri Nah saya sendiri ya Tentunya tidak ikut Petisi ini ya Karena saya tidak Dirugikan sama sekali Ini lihat ya Alasan orang-orang Menandatangani Petisi ini Ada Siti Zulaiha 15 jam yang lalu Saya deposit 4.000 Dolar Sangat merasa dirugikan 4.000 Dolar ini berarti Sekitar 50 jutaan ya Hampir 60 juta Ada lagi Saya rugi 500 dolar Oke Ini sekitar 7 jutaan Lihat semua Alasan Menandatangani Kita lihat ya Yang rugi Berapa saja Saya investor rugi 3.000 Dolar Sekitar 40 jutaan Selanjutnya Selanjutnya Ada lagi yang 2.500 Dolar Lalu Berapa lagi Kita lihat Ada yang 1.500 USD Oke Ini kita lihat ya Baca-baca ya Semuanya ya Teman saya Banyak yang kena tipu Ratusan juta Semoga bisa ditangkap Amin ya Saya deposit 1.600 USD ya Saya korban Kembalikan uang kami Gak perlu profitnya Yang penting Balikin modal aja Cukup Nah Ini sayangnya ya Biasanya Yang beginian itu Gak balik modalnya Tapi Mudah-mudahan saja Si pelakunya itu Bisa di Proses hukum ya Kemudian Apalagi nih Uang saya dibawa kabur Baru masuk 4 hari Sudah kolaps Nah Ini dia ya Kalau yang awal-awal Mungkin sudah Banyak yang balik modal ya Tapi yang Baru sebulan terakhir lah Itu Kemungkinan besar ya Rugi ya Hilang uangnya Sudah deposit 42 juta lebih Kasian ya Gak nyangka ya Bisa juga ditipu Padahal iklannya Benar-benar Tidak diragukan Oh anda lihat iklan saja ini Seharusnya Lihat juga dong Bahwa Iming-imingnya itu Ya gak masuk akal Lalu brokernya Seperti apa Legalitasnya Dan lain-lainnya Selebihnya Kita lihat lagi ya Ini baru 32 menit yang lalu Deposit 130 Nah Hampir 2 juta ya Oke lah Gak apa-apa lah Ini mah ya Ikhlaskan ya Lanjutnya 264 Dollar ya Ya Turut berduka ya 800 Dollar 330 Dollar Pasti banyak lagi nih ya Karena ribuan orang ini yang Sudah tanda tangan Berarti ya Ribuan orang yang dirugikan ini Saya deposit 1300 Dollar Saya deposit 100 Dollar Dan baru Withdraw 20 Dollar Ya Mendingan ya Sempat withdraw ya 600 USD Ya Tolong kembalikan uang kami Ya Semoga ya Walaupun kemungkinannya kecil 760 Dollar Mana lagi nih Saya tadi Sempat lihat Yang 300 300 Ribuan Dollar Wow Ini 3500 5500 70 jutaan ini Saya deposit 2500 Istri juga 2500 Dan anak 500 Jadi Total 8500 USD Wow 100 juta lebih nih Saya dirugikan sekali Baru ikut Gabung bisnis ini Satu minggu 16 juta Belum dapat narik Sama sekali Ya Saya rugi 6,2 juta Rupiah Mana lagi nih 800 300 Dollar 500 Dollar Selanjutnya Ini ada 500 Dollar Ini 3100 Dollar 2700 Dollar Ya Jelas itu Puluhan juta ya Bukan uang kecil ya Bagi kebanyakan orang Indonesia Dan jelas Uang berapapun itu Biasanya Ya Hasil kerja keras ya Sayang sekali Makanya harus hati-hati ini Ikut seperti ini 500an dollar 1500 3000 Dollar 200 530 Nah ini Saya ditipu oleh Mark AI Saya menanam modal Untuk transaksi Kripto Ternyata hanya Kedok Ya memang Robot trading Kriptonya itu Hanya kedok Intinya money game Saya sudah rugi Sekitar 50 juta 145 US Ya 500 US 5000 US 4000 US Wow 60 juta itu Kemudian 330 Nah ini dia ya Ada yang komen Seperti ini Banyak sekali aplikasi penghasil uang Yang dengan mudahnya scam Di tengah-tengah masa pandemi ini Kok ia pada tega Memanfaatkan keadaan Dengan merampok uang orang banyak Semoga segera ada tindakan Untuk pengusut Semua pihak yang telah merugikan Banyak orang Nah ini satu yang ingin saya soroti ya Ketika saya mengomentari Atau mengkritik ya Aplikasi semacam ini Ada komentar yang bilang seperti ini Lah kamu sendiri Solusinya apa Untuk Orang-orang Di masa pandemi Seperti ini Gitu ya Hanya bisa mengkritik Tapi tidak bisa memberikan solusi Katanya seperti itu Ya memang saya akui Saya tidak bisa memberikan solusi Untuk Anda Apalagi solusi yang Gampangan seperti ini Ya tapi jelas ya Solusinya bukan ikut Bisnis penipuan seperti ini Itu sama sekali bukan solusi Makanya saya memperingatkan Mengingatkan Pada siapa saja Yang pernah Teriming-imingi Diiming-imingi Ya oleh bisnis seperti ini Untuk waspada Jangan sampai Sudah lagi susah Karena pandemi Eh malah jadi tambah susah Tabungan atau uang pesangon ya Yang mestinya untuk hidup Beberapa waktu Selama masih nganggur Eh tiba-tiba Malah hilang juga Kan kesayang ya Jadi Saya tidak punya solusi Tapi saya Mengingatkan Bahwa bukan itu solusinya Selanjutnya Kita lihat lagi ya 4530 dolar 1100 dolar 740 dolar nih ya Nah ini dia 5 jam yang lalu Dari Tony Nugroho Saya masuk Belum terima Hasil depo 300 ribu USD Wow ini Berarti 4,5 miliar ya Wow Uang besar sekali ini Bukan orang sembarangan ya Kalau sudah punya uang Milyaran seperti ini Ini ada yang 4 ribu Ada yang seribu dolar Dan seterusnya ya Anda bisa lihat sendiri Di website Chain.org ya Ya semoga petisi ini Bisa menemukan Jawabannya ya Bahwa Si penipu ini Bisa ditangkap Dan diusut Dan Kalau bisa ya Uangnya dikembalikan Yang tanda tangan Sudah 7360 orang ya Nah jadi bertambah terus nih Setiap detik nih Oke minum dulu ya Ini air putih Yang ini kopi ya Yang sudah dari pagi nih Belum saya habiskan Saya kopinya dikit-dikit aja Hmm Oke demikian ya Teman-teman Yang dapat saya sampaikan Sebagai kesimpulan Dari kejadian ini Ya tentunya Harus bisa kita jadikan pelajaran Jangan sampai Kita ulangi lagi Ikut-ikutan Bisnis yang seperti ini Pertama Kalau iming-iming Keuntungannya Sangat menggiurkan Ya Waspada Ya justru itu alarm Untuk waspada Untuk tidak ikut Gitu Bagi saya Ya iming-iming yang terlalu besar Itu sudah cukup ya Untuk menjadikan itu Atau menyimpulkan itu Sebagai Money game Pondisi ya Berisiko tinggi Sangat tinggi bahkan Tapi bagi saya Money game itu Bukan risiko ya Kalau dari awal Sudah menduga Bahwa ini money game Ya seharusnya Sejak awal Dihindari ya Bukan malah Nyebur ke situ Karena walaupun Misalnya Anda tidak Rugi ya Artinya Anda termasuk Golongan yang Awal bergabung Sehingga Selama Beberapa bulan kemudian Sudah balik modal Dan sudah untung Itu bukan berarti Tidak apa-apa Kenapa? Karena Jelas ya Kalau ini money game Berarti uang yang Anda terima selama ini Berasal dari Member lain Uang orang loh itu Anda turut makan Uang orang lain Tergantung Keyakinan Anda ya Apakah itu Sesuatu yang Biasa saja Atau Sesuatu yang Tidak baik Tidak benar Bagi yang masih Memperhatikan Tentang halal haram Ya tentunya Ini penting ya Menerima uang Dari Bisnis Yang terbukti Penipuan Seperti ini Oke demikian Yang dapat saya sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Anda semuanya Semoga Kita semua Sehat Sejahtera Senantiasa Amin